Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Hari ini kalian diberi Kesehatan yang luar biasa Sukses selalu Dan tentunya masih Semangat untuk belajar pada hari ini Anak-anakku sekalian Hari ini kita akan belajar Tentang buku fiksi Dan non fiksi Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan Mempelajari kompetensi desa Ada empat yang akan ibu sampaikan Dua kompetensi Pengetahuan dan dua Kompetensi pengetahuan Peketampilan Kompetensi yang pertama yaitu Menggali informasi dari buku fiksi dan non fiksi Kedua Menyajikan peta konsep Buku fiksi dan non fiksi Dan ketiga Menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca Dan terakhir Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi Baik itu secara alisan maupun secara tertulis Dengan tema di bab 9 ini adalah Kembangkan kegemaran membaca Membaca merupakan kegiatan wajib Bagi seorang pelajar Kamu setuju dengan pernyataan itu Pastinya ya Bacaan itu tidak hanya berupa buku pelajaran Tetapi Tetapi masih banyak sumber-sumber lain yang bisa kita baca Buku kumpulan cerpen, novel, di samping e-book Dan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya Apalagi kota kita saat ini sedang masih terdapat wabah Maka isilah kegiatan hari-hari kalian dengan membaca Sebaiknya tiada hari tanpa membaca Karena membaca merupakan jalan lurus menuju manusia cerdas dan berjaya Dengan membaca Kamu bisa memperoleh banyak lawasan dan pengetahuan Dengan membaca Kamu pun bisa memperoleh hiburan dan kesempatan Baik itu 4 kepotensi dasar yang akan kita capai pada proses Beberapa kali pebelajaran kita pada hari Menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi Nah, apakah kalian tahu Apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non-fiksi? Ya, secara umum buku itu terdiri atas dua jenis Yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi Buku fiksi adalah buku yang berisi sebuah prosa naratif yang bersifat imajinasi Contohnya yaitu buku kumpulan dongeng, serpen, novel, dan drama Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi melalui proses pengamatan Atau pencarian data sehingga nilai kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan Nah, contohnya itu adalah buku pelajaran, ilmiah populer, dan biografi Anak-anakku sekalian Seseorang membaca buku fiksi pada umumnya Untuk memperoleh hiburan atau kesenangan Coba kamu pikirkan kembali Apa yang kamu inginkan ketika membaca novel? Ketika itu pasti akan muncul berbagai perasaan Seiring dengan perjalanan hidup yang dialami tokoh novel tersebut Tidak demikiannya ya anak-anakku ketika kamu membaca buku pelajaran Buku ilmiah ataupun buku non-fiksi lainnya Yang kamu peroleh ketika itu adalah sejumlah informasi pengetahuan ataupun lawasan Nah, itu ya Berikutnya, slide berikutnya yaitu Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi Apa saja yang dapat kita peroleh dari buku fiksi? Kita akan memperoleh, akan melihat kita unsur extrinsik dan unsur extrinsik Nah, unsur-unsur extrinsik buku fiksi Pertama yaitu tema, latar, penopohan, sudut pandang, halur, dan amanat Sedangkan unsur extrinsik itu bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra Baik, akan ibu jelaskan satu persatu secara singkat Apa-apa saja unsur extrinsik dan unsur extrinsik dalam buku fiksi Pertama yaitu tema Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita Tema merupakan gagasan dasar umum Dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita Itu adalah tema Dan yang kedua, latar Latar atau setting disebut landas tumpu cerita Latar berkaitan dengan pengertian ada tempat, ada hubungan waktu, suasana, dan lingkungan sosial Tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan Kemudian penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang Yang ditampilkan dalam sebuah cerita Sedangkan sudut pandang Sudut pandang adalah Atau point of view Merupakan cara pandang yang digunakan pengarang Sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita Sudut pandang Ada sudut pandang orang pertama Sudut pandang orang ketiga Dan sudut pandang campuran Berikutnya yaitu alur Alur Yaitu jalannya cerita Ada alur maju Alur mundur Dan alur campuran Kemudian amanat Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita Nah, itu adalah unsur insensi Sedangkan unsur ekstrinsik Pertama adalah bahasa Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra Bahasa karya sastra dapat dipengaruhi oleh bahasa pengarang Nah, disini unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam karya sastra tersebut Berikutnya yaitu latar belakang Latar belakang pengarang meliputi pemahaman terhadap sejarah hidup pengarang Dan juga sejarah hasil karangan Karangan yang ditulis pengarang sebelumnya Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang Bagaimana kondisi psikologis pengarang dan aliran sastra yang diandung pengarang Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Nilai-nilai tersebut meliputi Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik Itu yang terdapat unsur-unsur pembangun karya sastra fiksi yang terdapat di dalam buku fiksi Untuk selanjutnya, kalian bisa membuka modul yang disediakan oleh ibu di Google Classroom Baik, kita teruskan slide berikutnya Yaitu informasi dalam buku non-fiksi Buku non-fiksi adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari Informasi dalam buku non-fiksi dapat kamu ketahui berdasarkan ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf dalam bacaan Nah, ide atau gagasan pokok merupakan ide dasar yang mendasari terbentuknya paragraf, bacaan, atau karangan Nah, berdasarkan ide atau gagasan pokok yang ditemukan, kamu dapat memahami isi buku yang dibaca Informasi tersebut juga akan bermanfaat saat kamu menyusun nantinya ikisar atau ringkasan isi buku Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam buku non-fiksi tersebut Pertama adalah data buku atau identitas buku Data buku atau identitas buku ini terdiri dari judul, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, tebal buku dan halaman buku Kata pengantar, kemudian ada daftar isi, ada jumlah pet, ada glosarium dan ada daftar usbaka Nah, apa yang kamu peroleh ketika membaca buku fiksi dan maupun non-fiksi? Tadi sebelumnya sudah ibu sampaikan, ketika membaca buku fiksi, kamu akan memperoleh, ya benar, hiburan dan kesenangan Sedangkan ketika selain membaca buku fiksi, selain itu buku fiksi juga dapat melatih kepekaan perasaanmu, ya sesuai dengan perjalanan hidup yang dialami oleh tokoh dalam karya sastra tersebut Namun, saat membaca buku fiksi, kamu akan mendapatkan informasi pengetahuan dan lawasan Sekarang, bagaimana menggali informasi buku melalui indeks? Nah, ini ada, perhatikan slide berikut Slide berikut ini ada, pernahkah kamu melihat daftar seperti ini di bagian, biasanya terdapat di bagian belakang buku Nah, daftar tersebut dinamakan indeks Indeks berfungsi membantu kita agar dapat menemukan dengan mudah istilah yang kita cari Nah, indeks dibedakan menjadi dua macam, yaitu indeks subjek dan indeks pengarang Anak-anakku, indeks subjek berisi daftar istilah dalam buku Sementara itu, indeks pengarang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya Dikutip dalam buku yang bersangkutan Contoh, nah berdasarkan indeks yang terdapat, indeks ini, yang di dalam slide ini dapat diketahui bahwa Kata Antoni terdapat di halaman 87, 96, 97, 99 Sedangkan kalau kalian mencari tentang deskriptif, terdapat di halaman 19, 20, 21, 73, dan 74 Indeks ini membantu pembaca menelusuri suatu kata keistilah dalam buku Berikutnya, yaitu menyusun sinopsis dan ringkasan dalam sebuah buku Baik buku fiksi maupun non-fiksi, isinya dapat dirangkum Rangkuman itu memudahkan kita mengingat kembali isi buku Rangkuman buku fiksi itu disebut sinopsis Sementara itu, rangkuman buku non-fiksi disebut dengan ringkasan atau ikhtisar Apa yang dimaksud dengan sinopsis? Sinopsis ada beberapa pengertian Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sinopsis adalah ikhtisar karangan Biasa diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis Kedua, sinopsis merupakan karangan lain dalam bentuk ringkas dari suatu urayan Dari kedua pengertian tersebut, sinopsis termasuk dalam karangan bentuk ringkas Sinopsis dapat dikatakan tadi itu sebagai bentuk ringkas dari suatu karya sastra Sinopsis biasanya terdapat di sampul belakang sebuah karya sastra Atau dapat juga di sampul belakang kompetis film Di situ terdapat sinopsis Bagaimana langkah dalam membuat sinopsis dalam buku fiksi? Pertama, membaca cerita dengan seksama Membaca cerita bertujuan untuk memahami jalan cerita secara runtuh atau kronologis Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman cerita Kedua, menyusun alur atau jalan cerita Alur atau jalan cerita sebaiknya disusun secara runtuh Urutan cerita dalam sinopsis sesuai alur asli cerita yang kamu baca Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa ringkas yang menggunakan aspek persuasif Nah, kamu harus menggunakan bahasa menarik Tujuannya agar pembaca tertarik membaca sinopsismu Namun, bahasanya harus singkat, jelas, dan tidak menimbulkan salah apsir pembaca Nah, sinopsis yang kamu buat harus sesuai dengan cerita aslinya Jangan menambah-nambah dan jangan juga menerayu cerita Dan yang terakhir, sinopsis harus menarik Tujuannya memberikan rangsangan untuk pembaca Sehingga rangsangan tersebut dapat menarik pembaca untuk membaca aspek aslinya Kemudian, bagaimana cara meringkas buku non-fiksi Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Itisar atau ringkasan itu pandangan secara ringkas Artinya yang penting-penting saja Ringkasan adalah meringkaskan itisar atau singkatan cerita Atau itisar ini juga disebut biasanya rangkuman Bagaimana langkah-langkahnya? Satu, membaca bacaan dengan cermat dan peliti Kemudian dua, menentukan ide, pokok atau bagasan pokok setiap paragraf Itu dicatat sebagai informasi penting Tiga, menyusun ide pokok-ide pokok tersebut menjadi impisari bacaan Dan keempat, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat Supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai impisar bacaan Nah, itulah kompetensi dasar pertama yang akan kita capai Kalian sudah tahu bagaimana menyusun sinopsis dan menyusun lingkasan Dalam sebuah cerita fiksi dan non-fiksi Berikutnya, kompetensi berikutnya yaitu menyajikan peta konsep buku fiksi dan non-fiksi Tadi sudah dijelaskan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari cara membuat lingkasan dan sinopsis Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar menyajikan hasil ringkasan dan sinopsis tersebut ke dalam peta konsep Hasil ringkasan dan sinopsismu akan lebih mudah dibahas kembali apabila disajikan dalam bentuk peta konsep Nah, jika kamu bermasuk menyajikan kembali hasil ringkasan dan sinopsis buku yang telah kamu baca Peta konsep ini dapat membantumu ya Apa yang dimaksud dengan peta konsep? Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep Peta konsep tidak hanya menggunakan konsep-konsep penting, tetapi menghubungkan antara konsep-konsep itu Dalam peta konsep, konsep yang inklusif diletakkan di atas, sedangkan konsep yang kurang inklusif diletakkan di bawah Nah, langkah-langkah dalam menyusun peta konsep sebagai berikut Satu, mengidentifikasi ide utama yang menungkapi sejumlah konsep Kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak Nah, keempat, mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama Yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama Nah, peta konsep sebuah buku dapat disusun berdasarkan isinya Nah, isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bar Kemudian, di dalam bar itu terbagi atas sub-bar Kemudian, dalam setiap sub-bar itu juga akan terbagi menjadi ke dalam sub-sub-bar Berarti kan, contoh peta konsep dalam slide ini Judulnya adalah Encyclopedia Bahasa dan Sastra Indonesia Paragraf dan Wacana Terdiri dari 3 bab Bab 1, bab 2, dan bab 3 Bab 2, tab 1 berisi pendahuluan Bab 2 berisi paragraf Dan bab 3 berisi wacana Bab 2 berisi pengertian, fungsi, dan jenis paragraf Bab 3 berisi pengertian, fungsi, dan syarat wacana Ini salah satu bentuk peta konsep Berikutnya, ini juga bentuk peta konsep Peta konsep ini dapat juga kita buat Dan dapat juga kita tambah Contoh, perhatikan slide sebelumnya Di setiap bagian-bagian tersebut Dapat ditambahkan catatan ringkas ya Misalnya, pada tahap perkenalan Dapat disampaikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita Dan sedikit gambaran tentang latar, tempat, dan waktu jenisnya cerita Tahap perkenalan atau penyipuasian ini juga disebut tahap eksposisi Karena bersifat memakarkan informasi Pada tahap perkenalan atau penyipuasian ini juga bisa ditambahkan penyebab terjadinya konflik Pada tahap peningkatan konflik Dapat ditambahkan catatan lanjutan konflik yang terjadi antara tokoh utama dengan tokoh lainnya dalam cerita Pada tahap klimaks Dan mulai memahami isi bacaan Dan mulai memahami isi bacaan Berikutnya yaitu teknik membaca cepat buku non fiksi dan buku fiksi Salah satunya adalah teknik fiksasi Kemampuan memahami isi bacaan Baik itu fiksi maupun non fiksi Tetap harus kita tingkatkan dengan latihan membaca cepat Teknik membaca cepat Bukakan salah satu teknik membaca untuk mengelola informasi dalam bacaan secara tepat Nah salah satunya adalah teknik fiksasi Teknik membaca cepat Dengan gerakan mata yang menyapu malapan dari halaman suatu dengan kecepatan tinggi Membaca cepat biasanya dilakukan dengan membaca kalimat demi kalimat yang terhadap Tidak membaca kata demi kata Nah berikut adalah langkah-langkah membaca cepat Satu jangan membaca perkata Bacalah teks perkelompok kata Karena membaca kata perkata akan membuat waktu yang dibutuhkan dalam membaca itu akan menjadi lebih lama Membaca perkelompok kata bisa dilakukan dengan penemukan kata kunci sebuah teks Nah kata kunci tertentu akan menuntut membaca untuk menjalin pemahaman yang cukup terhadap teks Kedua jangan mengulang-ulang bahan bacaan Nah kondisi ini akan memecah konsentrasi kita saat membaca teks Jadi jangan mengulang Kemudian ketiga Pandangan lurus ke tengah teks Kepala tidak bergerak Anggota tukung yang bergerak hanyalah bola mata Nah Membaca cepat dilakukan dengan berbagai teknik Yang salah satunya ini tadi Yang dibicarakan adalah teknik diksasi Ada juga dinamakan bentuk zigzag ya Namun kalian bisa memperdalam pengetahuannya dengan membaca modul yang sudah ibu sediakan di Google Classroom Nah Baik kita lanjutkan kembali site berikutnya Yaitu Kompetensi berikutnya Daya tarik buku fiksi dan non fiksi Daya tarik buku fiksi dan non fiksi Jadi Salah satunya yang menjadi daya tarik itu adalah bahasa atau gaya bahasa Nah Gaya bahasa yang biasa kita temukan Di dalam buku fiksi itu adalah penggunaan majas Penggunaan majas baik itu majas perbandingan pertentangan dan pertahutan Bisa kita gunakan di dalam tulisan sebuah fiksi Kemudian berikutnya adalah unsur pembangun karya sastra Slide sebelumnya sudah dibicarakan bahwa unsur pembangun karya sastra itu terdiri dari unsur ekstensif dan unsur instensif Kemudian lanjutkan kembali daya tarik buku non fiksi Pertama yaitu Organisasi buku Nah Organisasi buku ini meliputi Kerangka buku Dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain Jadi ada kepaduan Kejelasan dan memperlihatkan perkembangan logis Kemudian isi buku Isi buku Menyangkut paparan dan perincian buku Serta ada kesimpulan umum Bukur dikatakan berkualitas Jika organisasi dan tema Terangkai padu Baik dan mudah Terakhir juga bahasa Penggunaan bahasa yang baik Dapat mulai dari segi Struktur kalimat Hubungan antar kalimat dan fiksi Atau pilihan kata Bahasa dalam buku non fiksi Itu bersifat denotatif Satu Penafsiran Tidak boleh penafsiran Itu kompetensi dasar yang ketiga Yang terakhir adalah Kompetensi dasar menyajikan hasil bacaan Dalam kolom diskusi Yaitu Bagaimana menyajikan resensi Bagaimana menyajikan Resensi sebuah buku Kemudian Menyajikan kritik dan esai Dalam sebuah fiksi Kemudian Resensi Apa yang dimaksud dengan resensi Resensi Sama juga menilai sebuah buku Padahal ingatnya Resensi menjelaskan isi buku Baik kelebihan maupun kekurangan Resensi bukanlah Tulisan untuk menjual buku ya Nanaku Tidak ada sponsor pada resensi buku Karena itu Resensi yang baik Hanya mengungkapkan pokok-pokok Informasi yang dibaca oleh Presensi Secara kritik Bagaimana langkah-langkah Dalam menyusun resensi Pernama Membaca dan Memahami isi Buku yang akan Diresensi Menyampaikan Atau menyajikan Buku Ketiga Menggambarkan isi buku secara keseluruhan Tak terbaik Ketempat Membahas atau Mengkritik Fisik Buku tersebut Kelima Memberikan pendapat Tentang keuguran Dari kelemahasi buku Ketempat Mengajak Membaca Untuk Menyajikan Untuk membaca Buku tersebut Bukan manfaat yang Dapatkan Nah Itu Langkah Dalam Mengusun Resensi sebuah buku Berikutnya Yaitu Kritik Kritik Merupakan Salah satu Cabang ilmu sastra Kritik Sastra Menganalisis Karya sastra Kritik Dapat Diterapkan Pada Semua Bentuk Karya sastra Menilai Karya sastra Menilai Kualitas Karya sastra Secara Secara objektif Baik Buruk Dan Kekuatan Bagaimana Langkah-langkah Dalam Insum Kritik sastra Menentukan Tema Atau Atau Topik Dua Menumpulkan Bahan-bahan Perkeresi Tiga Mengidentifikasi Unsur-unsur Pendukung Dan Kontra Memilih Unsur-unsur Yang Dapat Mendukung Tema Memulai Memulai Memulis Ketika Sastra Memulai 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 Menjadikan Kritik Agar Siap Kemudian Terakhir Yaitu Menulis Esai Esai Adalah Karangan Membahas Masalah Secara Sepintas Dari Sudut Pandang Pribadi Memulis Dihami Anak-anak Ya Karena Biasanya Olimpiade Yang Diadakan oleh Pemerintah ini Biasanya Berbentuk Tulisan Esai Kalian Menajar Menulis Esai Agar Bisa Lagi Bu Katakan Esai Esai Adalah Karangan Membahas Suatu Masalah Secara Sepintas Dari sudut Pandang Pribadi Penulis Membahas Suatu Objek Aktual Menggunakan Sudut Pandang Pribadi Penulis Adap Suatu Objek Esai Esai Berupaya Meyakinkan Pembaca Untuk Menerima Pendapat Atau Pandangan Objek Esai Berupa Masalah Esai Ekonomi Sosial Keamanan Karya Sastra dan Politi Bagaimana Ciri-ciri Esai Berbentuk Prosa Artinya Dalam Bentuk Komunikasi Biasa Menghindari Penggunaan Bahasa Kias Yang Memiliki Dua singkat Maksudnya Dapat Dibaca Tidak Terlalu Lama Baca Dengan Santai Tiga Memiliki Gaya Pembeda Seorang penulis Esai Memiliki Ciri Dan Gaya Yang Khas Yang Membedakan Penulis Selalu Tidak Untuk Penulis Memilih Segi-segi Penting Dan Menarik Objek Penulis Memilih Aspek Tertentu Untuk Disampaikan Kepada Para Pengajar Yang Kelima Memenuhi Keutuhan Penulis Walaupun tidak Utuk Esai harus Memiliki Kesatuan Dan Memenuhi Syarat-syarat Penulisan Dalam esai Terdapat Koherensi Dan Simpulan Yang Masuk Sekal Anakku Pada Dasarnya Sebuah Kritik Atau Esai Terbagi Dalam Tiga Bagian Utama Ingat Tiga Ada Penutup Kalau Peneluan Berisi Topik Kemukakan Kalimat Dengan Tingkat Menjelas Kemudian Selanjutnya Pembaca Diperkenalkan Beberapa Kalimat Jelas Kemudian Isi Isi Disebut Tumbuh Dari Sebuah Esai Apokritik Penutup Yang Merupakan Pembelajaran Kita Hari Ini Jika Kalian Belum Memahami Sekali Lagi Dukatakan Buka Modul Di Google Pasrum Atau Langsung Tidak Pembelajaran Kita Hari Ini Ingat Meskipun Saat Ini Sedang Di Landa Wabah Namun Tak Boleh Menyurutkan Kita Dalam Belajar Dalam Belajar Dalam Jangan Jangan Masker Jika Terpaksa Keluar Rumah Cuci Tangan Dengan Sehabis Beraktifitas Terima Kasih Sampai Jumpa Di Materi Berikutnya Tetap Semangat Tetap Belajar Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak